Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, amin. Pada video kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara membuat sampilter dari tank yang memiliki list plastik seperti ini. Di sini akan saya jelaskan terkait bahan dan alat yang digunakan, serta langkah-langkah cara pembuatannya. Dan simak videonya sampai selesai ya. Untuk bahan-bahannya, yang pertama, aquarium list plastik ukuran L dengan polumen air 25 liter sebanyak 2 tank. Yang kedua, pepan tulis plastik sebanyak 4 lembar. Ini bahannya sama dengan akrilik dan ini saya dapatkan dari tempat fotokopi dekat rumah. Yang ketiga adalah pipa PPC ukuran 1,5 in. Yang keempat, L drat dalam sebanyak 4 piece. Yang kelima, sok drat dalam sebanyak 2 piece. Yang keenam, double napple setengah in sebanyak 4 piece. Yang ketujuh, ada lem pralon. Yang kedelapan, ada lem kaca. Yang kesembilan, seal tip. Dan terakhir, ada kawat tali. Terus, untuk alat-alat yang dibutuhkan dalam membuat sampilter ini, yaitu satu, mesin table saw mini. Oh iya, bagi teman-teman yang belum tahu, mesin table saw mini ini, silahkan tonton di video saya sebelumnya ya. Jadi, mesin ini saya gunakan untuk memotong akrilik. Bagian sekat-sekatnya untuk sampilter. Yang kedua, yaitu ada bor tangan. Yang ketiga, ada mata bor kayu yang model seperti ini. Ini ukurannya 20 mm. Dimana lebar ini sama dengan diameter double napple ini ya teman-teman. Terus, yang keempat, ada alat tembak lem. Yang kelima, mata bor ukuran 3 mm. Yang keenam, ada meteran dan terakhir kunci inggris. Yang digunakan nanti untuk pengencangan double napplenya. Baik teman-teman, untuk proses pembuatannya, sebelumnya minta maaf karena saya tidak buat videonya. Tapi, disini akan saya jelaskan secara detail cara pembuatannya. Sampilter ini saya buat dari akwarium yang memiliki list plastik seperti ini. Sebanyak 2 tank. Tank ini bisa kita dapatkan di toko-toko akwarium atau di toko online ya. Untuk kapasitasnya, ini ukuran L dengan volume air 25 liter x 2 tank. Berarti, jika di total, volume-nya adalah 50 liter. Lanjut ke proses pembuatannya. Yang pertama, teman-teman buat dulu lubang di bagian bawah sini sebanyak 4 lubang menggunakan mata bor ini. Kemudian, pasang pipa L derat dalam semua. Beserta double napplenya. Terus, untuk pipa yang sambungan bagian sini, jangan dulu dilem ya. Pastikan dulu sampai tank ke-1 dengan tank ke-2 benar-benar dalam posisi rapat seperti ini. Jika sudah pas, kemudian kencangkan double napplenya semua menggunakan kunci inggris. Baru lakukan pengeleman di bagian sini. Dan jangan lupa sebelum memasang double napplenya, pastikan memakai seal tip agar lebih aman dari kebocoran. Kemudian, untuk memperkuat sambungan antara tank 1 dengan tank ke-2, disini saya beri lubang dengan mata bor ukuran 3 mm. Dan dipasang kawat tali dengan diikat seperti ini. Ini akan lebih kokoh ketika sampil terini diangkat atau dipindah-pindah. Kemudian, langkah yang ketiga, potong pepan akrilik tadi dengan ukuran yang sama sebanyak 2 lembar. Untuk memotongnya bisa manual, tapi kalau saya sendiri menggunakan mesin table saw mini. Teman-teman bisa lihat untuk yang 2 ini. 1, 2 Ukurannya sama ya. Dan ini dipasang menempel ke list atas semua. Dan lakukan pengeleman. Terus selanjutnya buat lagi potongan akrilik. Dimana sekat akrilik ini yang nempel ke bagian dasar semua. Dan untuk ukuran ketinggiannya makin ujung makin rendah. Teman-teman bisa lihat ya. Dan lakukan pengeleman. Oh iya, untuk bagian ini baru menggunakan sok derat dalam dan pipa. Untuk ketinggiannya ini lebih rendah dari yang ini. Kalau untuk bagian yang ini tidak perlu dilem atau disiltip. Tapi kalau teman-teman tetap ingin dilem. Itu juga gak masalah. Oh iya teman-teman. Untuk bagian tengah ini. Yaitu penghubung antara tank 1 dengan tank kedua. Saya memberi lubangnya lewat bawah. Kenapa gak lewat pinggir? Jadi alesannya. Karena ini adalah kaca. Dan saya belum pernah coba melubangi kaca. Dan takut becah. Jadi saya ambil mudahnya aja. Saya lubangi lewat bawah. Karena bagian bawah ini materialnya adalah plastik. Jadi akan lebih mudah dalam melubanginya. Oke teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pengetesan. Apakah air mengalir dengan baik sampai ke ujung. Serta memastikan tidak ada kebocoran sebelum dipasang di tank utama. Teman-teman bisa lihat ya. Ini sudah berfungsi dengan baik. Dimana nanti air yang dari tank utama masuk ke skat pertama ini. Kemudian disini ada filter dan tersaring. Naik lagi ke atas. Melewati media-media filter yang lainnya sampai ujung. Jadi alirannya. Turun naik. Turun naik seperti itu. Kemudian di bagian ujung disini. Baru nanti dipasang lampu UV. Dan pompa. Untuk mendorong air ke tank utama lagi. Oh iya teman-teman. Untuk cara setting dan pemasangannya. Agar air tidak luber ketika mati lampu. Nanti akan saya buatkan di video selanjutnya. Karena jika digabung disini akan terlalu panjang. Baik teman-teman. Sekian dulu video terkait cara membuat sun filter dari 2 tank ukuran L menjadi 1. Semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Terus untuk yang menonton sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa sedekah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.